Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin Selamat kepada Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Misnur Pada pelajaran pendidikan agama Islam Nah, kali ini kita akan belajar tentang Allah subhanahu wa ta'ala maharaja Atau disebut Al-Malik Nah, anak-anak yuk Kita simak penjelasan Misnur Tentang Allah maharaja atau Al-Malik Mari anak-anak, sebelum kita belajar Kita berdoa lebih dahulu Wahid, Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi Rabbah Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Amin Anak-anak, mari kita mulai Pertemuan kita kali ini dengan Bernyanyi lebih dahulu ya Nah, judul lagunya adalah Allah maharaja Nada lagunya indung-indung Nah, anak-anak sudah bisa ya Yuk, kita bernyanyi bersama Allah ta'ala maharaja Menciptakan kita semua Menciptakan alam semesta Semuanya tunduk kepadanya Kita semua sebagai hamba Wajib mengapi pasrahkan diri Selalu berdoa dan berharap Hidup selamat dunia akhirat Kita ulang sekali lagi ya Allah ta'ala maharaja Menciptakan kita semua Menciptakan alam semesta Semuanya tunduk kepadanya Kita semua sebagai hamba Wajib mengapi pasrahkan diri Selalu berdoa dan berharap Hidup selamat dunia akhirat Alhamdulillah kita sudah bernyanyi Anak-anak, Al-Malik merupakan salah satu Dari Asma'ul Husna Apa Asma'ul Husna itu artinya anak-anak? Ya, nama-nama baik bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jumlahnya ada 99 Nah, apa artinya Al-Malik? Al-Malik artinya Allah maha merajai Maksudnya Allah yang merajai dan pemilih alam semesta dan seluruh isinya Nah, perhatikan gambar di samping Luasnya lautan adalah bukti kekuasaan Allah Anak-anak, Allah juga penguasa alam semesta Semua yang ada di langit dan di bumi Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan gambar alam semesta di samping Ada bumi, bulan, bintang, matahari, dan planet Semua dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga menguasai semua makhluknya Ada manusia, binatang, ada gunung, sungai, hutan Itu semua Allah yang menguasai Nah, anak-anak, begitu pula kita sebagai manusia Semua perbuatan manusia, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan Semua dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, Asma'ul Husna al-Malik menerangkan bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta Kekuasaan Allah tidak pernah berakhir Kekuasaan Allah tidak ada batasnya Di langit, di bumi, dan seluruh jagad raya Allah tidak membutuhkan siapapun Tetapi segala sesuatu membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Asma'ul Husna al-Malik ini diterangkan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 255 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain dia Yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya Tidak mengantuk, tidak pula tidur Pilihnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Alhamdulillah, untuk penjelasan materi tentang Allah maharaja ta'ala malik Misno rasa sudah cukup Yo, anak-anak, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Dengan rajin menjalankan sholat lima waktu Terima kasih Semoga bermanfaat Ada kurang lebihnya Misno bintang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh